Omong anda masih main lulutangkis? Iya sekedar untuk berlatih aja sih Tapi postur atau bodi anda masih bagus ya? Pasti masih main nih, masih rajin main lulutangkis ya? Iya seminggu dua tiga kali lah Masih main ya? Iya Oke, kalau Bung Abah main apa? Selain main gundu Saya gak berolahraga memang lebih banyak menulis Iya pemirsa ini Bung Abah Marjani ini WAPM Red dari media olahraga Go ya? Go Sport Oh Go Sport? Oh sekarang namanya Go Sport? Iya Go Sport Wah udah lama saya gak baca Go Sport Mungkin di depan mulai juga dikirim nih Supaya bisa baca lagi Go Sport Tiap hari ini Bung Abah Marjani Oh tiap hari ya? Tiap hari Jangan lama-lama, nanti jadi pasang iklan lagi Oke Bung Sigit Kita akan menyaksikan upacara pembukaan Olimpiade 2012 Yang depan Olimpiade 130 di London Anda sendiri kan pernah ikut Olimpiade ya? Iya betul Tahun 2004 di Akhena Akhena, iya Waktu itu juara gak? Enggak, kalah waktu itu Tapi di final kan? Di per delapan besar Oh di delapan besar Iya, betul sekali Oke, lepas dari kalah atau menang Yang ingin saya tanyakan adalah Perasaan Anda, Anda ikut Olimpiade Seperti Anda ketahui bahwa Olimpiade ini adalah event olahraga terakbar di dunia Terbesar ya dunia Iya Iya kan? Nah, perasaan Anda gimana sih ikut Olimpiade itu? Yang pertama itu sangat bangga sekali ya Tidak semua orang bisa ikut Olimpiade Mungkin semua orang bisa bermain, bisa bertanding, ikut dalam segala macam turnamen Karena tetapi untuk menjadi wakil dari negara-negara Indonesia tentunya Mewakili Indonesia di Olimpiade itu udah sangat luar biasa sekali ya buat saya Itu jadi-jadi ini ya? Jadi target semua atlet ya? Betul tentunya seperti itu Jadi boleh ikut kejuara apapun, kalau belum ikut Olimpiade belum? Iya, sebenarnya bisa digulang belum sah ya? Belum sah ya? Belum sah sih Jadi cincin kawinnya Olimpiade gitu ya? Sah gitu Nah, sekarang saya sama Bung Aba Bung Aba Marjani Sebagai Bapak Mred Media Olahraga Apa tadi namanya? Go Sport Go Sport Saya mendengar ada isu nih Anda sedang menulis atau mempersiapkan Buku Sejarah Olimpiade Betul ya? Betul Apa sih yang ada di pikiran Anda Atau yang terbersih di benak Anda Sampai Anda mau Membuat satu buku Sejarah mengenai Olimpiade Maksudnya apa ini? Begini, Bung Arie Sebetulnya Saya gak sendiri Saya ada pendamping Pak Sumuhadi Marsis Dan itu memang Buku ini kan Digagas oleh Siwo PWI Siwo PWI Pusat Kebetulan saya dan Pak Sumuhadi Yang diberi kepercayaan Untuk menggarap Dan ini sebenarnya Buku kedua setelah Buku sebelumnya Tahun yang lalu ya Kalau tahun ini emang Kita bikin ini Sebenarnya lebih pada Memang lintasan sejarah Atlet Indonesia Seperti tadi Bung Sigit bilang Itu kan Olimpiade memang Istilahnya Cita-cita semua atlet